Pemirsa, tahukah Anda salah satu putri dari keraton Surakarta, Jawa Tengah? Pemirsa, Jawa Tengah memutuskan untuk mengikuti upacara sudiwadani menganut agama Hindu di Pura Luhur, chapter Kandapat Sari Pengidiran Dewa Tenawa Sangat. Bersama saya, Jertapakan Selobi, simak berita selengkapnya. Pemirsa, salah satu putri dari keraton Surakarta, Jawa Tengah, yaitu Kanjeng Ratu Ayu atau KRA Mahindrani, Kuis Widyanti, para Masari, 56 tahun, memilih jalan Dharma dengan beralih sebagai penganut agama Hindu. Upacara sudiwadani untuk prosesi ritual beralih ke agama Hindu ini telah dijalani dari KRA Mahindrani di Pura Luhur, chapter Kandapat Sari Pengidiran Dewa Tenawa Sangat. Pemirsa, Jawa Tengah Jeng Ratu Ayu Mahindrani di Pura Luhur, chapter Kandapat Sari Pengidiran Dewa Tenawa Sangat dipuput oleh Sari Galur, Uwiku Ratu Seri Bagawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun, sulingih dari Kedatuan Kawista Bali, Desa Blatungan, Kecamatan Pupuan Tabanan. Prosesi tersebut dihadiri pula Anak Agung Gede Agung Bagusuteje, Raja dari Puri Agung Jemberane, selaku Ketua Paikatan Puri-Puri Sejepak Bali. Prosesi ritual yang dijalani Putri Keraton Surakarta ini antara lain Sudiwadani, Wisudawangse, Pawintenan, Mapuja, Gita Puja, dan Doa Bersama. Dipilihnya Pura Luhur Jatuh Kandapat Sari sebagai lokasi upacara Sudiwadani untuk Kanjang Ratu Ayu Mahindrani karena melihat kondisi dan tata letak pura yang unik. Dari namanya yang terkandung, yakni Kandapat, letak pura ini sesuai dengan kebudayaan Hindu Jawa dan Sunda Wiwitam. Kanjang Ratu Ayu sebenarnya sudah lama melakukan aktivitas-aktivitas seperti Tirta Yatra dan kegiatan Hindu lainnya. Hanya saja baru diresmikan lewat upacara Sudiwadani. Kanjang masuk Hindu tanpa unsur paksaan, melainkan atas kemauan sendiri yang benar-benar memahami ajaran leluhur itu sendiri. Setelah upacara dilaksanakan, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Provinsi Bali akan membuatkan sertifikat dan laporan kepada PHDI Kota Solo agar tidak muncul permasalahan. Hal tersebut sekali lagi terlaksana di Pura Luhur Jatuh Kandapat Sari Pengedaran Dewata Nawasanga. Selain dipilih sebagai tempat upacara Sudiwadani Putri Solo, berikut penuturan dari Ratun Yang Mangku Keunikan dari Pura ini. 候 istan Penis 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 selamat menikmati 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 baik pemirsa demikianlah keunikan dari pura luhur catur kendepat sari pengidaran Dewa Tanawa Sange selain sebagai tempat sudiwadani Putri Solo juga memiliki legong dadari yang hanya dipentaskan di pura itu saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati